Selamat menikmati Ya, rekan-rekan media, Alhamdulillah proses Pilkade Jakarta sudah kita lalui dengan luar biasa, seru menegangkan, saya kira itulah keindahan demokrasi yang kita jadikan sebuah cara kita memilih pemimpin, cara kita berbangsa dan bernegara. Nah, menanggapi hasil hitung cepat, ya quick count, kami mengamati mayoritas belum ada yang tembus satu putaran atau 50 persen ya, semua ada di margin error. Oleh karena itu, yang pertama saya mengaturkan terima kasih tentunya kepada surveyor-surveyor yang secara resmi sudah membantu masyarakat mengetahui dalam waktu cepat hasil dari pemilu khususnya di Jakarta. Saya mengaturkan terima kasih kepada warga Jakarta yang sudah berpartisipasi dalam Pilbuk Jakarta ini, khususnya kepada warga-warga Jakarta yang menitipkan cita-cita semangatnya dengan memilih kami di TPS. Kami juga menunggu tentunya, selain tadi hasil hitung cepat, menunggu keputusan dari KPU untuk mengkonfirmasi ya, apakah sama atau tidak atau bagaimana, Tentu itu menjadi hal yang final dan formal dari KPUD Jakarta. Yang saya yakini bahwa perhitungannya akan apa adanya, tidak dikurangi, tidak dilebihkan, karena kami meyakini. Dan berterima kasih KPUD, Bawaslu, KPPE semua melakukan kerja-kerja luar biasa. Di kami banyak saksi-saksi juga yang terus bekerja memastikan C1 atau apa namanya lembaran-lembaran perhitungannya itu bisa menjadi sebuah runjukan final. Kebetulan di tim Ridho juga ada tim yang akan melakukan real count, sehingga ini bisa nanti memperkuat apakah hasil quick come dengan real count dari berbagai sumber hitung konfirmasi yang kita sebut apa adanya. Andaikan ternyata harus dua putaran untuk kita terus bersemangat dan berkomitmen untuk menjalankan proses yang kedua ini dengan jujur, dengan apa namanya integritas, agar yang terpilih betul-betul memiliki legitimasi dalam menjadi pemimpin di Jakarta. KPUD, kami juga sudah menerima masukan-masukan dan terus menerima masukan-masukan terkait apakah strategi masih ada yang kurang, apakah lain sebagainya, karena memang dinamika Pilkada ini luar biasa, khususnya Jakarta yang menjadi pusat perhatian si Indonesia sebegitu rupa, sehingga nanti tentu akan jadi sebuah kontemplasi dan risk strategi terkait apa yang akan kita lakukan. Nah, pada warga Jakarta tentunya tetap telah menunggu sampai keputusan resminya kalau tidak salah 16-18 Desember. Setelah itu, kalau memang harus putaran kedua, ya mari kita berkomunikasi lagi, aspirasi-aspirasinya tentu akan kita dengar, dengan segala bentuk kampanye di tahap kedua yang tentunya harus lebih baik. Tapi secara umum, menurut saya, Pilkada Jakarta ini berbeda ya dibanding lima tahun sebelumnya. Jadi lebih rekonsoliatif kan, yang dulu rival menjadi teman, teman jadi rival, tidak ada masalah. Kemudian kampanye-nya relatif yang gembira, tidak ada hal-hal Sarah yang mengemuka dalam proses selama dua bulan ini. Menurut saya, mudah-mudahan jadi rujukan bahwa pilihan per lima tahun bisa terbeda dengan sebelumnya, sesuai dengan kebutuhan. Nah, kita fokus juga menghadapi masalah-masalah Jakarta ke depan, yang tentunya tidak mudah ya, dengan segala tantangan-tantangannya. Mudah-mudahan warga Jakarta tetap semangat, karena saya yakin siapapun yang terpilih itu orang-orang baik, niatnya juga baik, dan programnya juga baik-baik ya, tinggal masalah, tentunya takdirnya kepada siapa. Saya kira secara umum itu yang bisa kami sampaikan, terima kasih kepada para relawan di pihak Rido, para partai-partai pendukung dan struktur di bawahnya, kepada Tinses, Pak Aliza Patria, dan jajarannya, kepada aparat, TNI Poli yang sudah kerja keras luar biasa, saya kira namai kondusif di lapangan juga relatif amat berkendali, dan juga tadi kepada PPS dan KPUD, Bawaslu, dan lain-lain yang menyerahkan dengan baik, juga kepada masyarakat yang tergabung di Ormas, tergabung dalam komunitas, mari terus kita tunggu hasil akhirnya, dan juga saya hati-hati terima kasih rekan-rekan media yang sudah menyertai, bisa melihat sukagukanya, beginilah ya demokrasi kita, dan di mana-mana dalam kontestasi siap menang harus siap kalah, yang penting kejujuran, kualitas, dan kebenaran yang menjadi patokan bagaimana kita berkontestasi. Saya kira secara umum, itu rangkuman dari apa yang pasangan Rido Respon, terkait hitung cepat sampai jam ini yang relatif sudah stabil. Terima kasih. Dan tentunya kami selalu dan tetap optimis ya, terkait ikhtiar-ikhtiar yang sedang kita lakukan. Terima kasih. Jadi insyaallah nanti di putaran berikutnya, kalau memang itu keputusannya, kami yakin bisa memenangkan. Rido, 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 Rido. Semoga dilakukan. Nah, kita tanya dari Tia Bang, ini kita tadi sudah menyikuti juga soal kekupakannya ekstrim politis, sekarang sudah terjadi stabil, kita tadi menyikuti soal di putaran. Nah, ini memang di lapangan oleh tim Rido, juga dari isi satunya selama ini, yang kita terima memang sudah pasti keputaran, dan kalau memang keputaran, dan yang terima kalah ataupun keputaran, Ya kalau di internal kita hampir sama mendekati keakurasian dari hitung cepat, jadi tidak ada yang tembus lima profesi. Jadi artinya per hari ini laporan ke kami dengan yang terbaca di media cenderung sama. Pak Emil, mungkin kan kalau misalnya memang terjadi putaran kedua, apa strategi yang akan dilakukan? Kemudian kan menunggu sampai 18 Desember itu apa yang kira-kira Pak Emil dapat susahkan? Ya tentunya kalau sambil menunggu yang paling baik yang kita lakukan adalah mengukur ulang semua langkah-langkah yang pernah dilakukan, melihat data-data, kita kuat di mana, lemah di mana, kita cek juga partisipasi publik ya, yang di lapangan cenderung turun dibanding pihak ada lima tahun lalu, itu juga mungkin harus dievaluasi berkurang partisipasinya di mana, di wilayah mana. Jadi intinya sambil menunggu kita evaluasi, tapi poin utamanya di momen hari ini adalah dua putaran ini kelihatannya lebih menjadi faktual berdasarkan hitung cepat, hitungan internal kami, dan kita lihat kalau konsistensinya sama ya tentunya, meta kami harus tetap optimis untuk melaju ke putaran kedua. Peng evaluasi di nomor, apakah termasuk juga bisa evaluasi? Ganti-ganti-ganti. Ini kan hasil depan yang keluar itu kan agak berbeda dengan slogan yang selama ini dikatakan oleh Ridho ya satu putaran, ini sejauh ini emang kalau Kak Emil lihat apa sih kekurangan di lapangan selama kampanye itu kan, sehingga kemungkinan ada dua putaran itu? Ya evaluasinya terlalu banyak ya Mbak, jadi dinamik. Politik itu bukan matematik, ada banyak faktor yang tidak bisa saya sampaikan secara mudah dalam doorstop ini, tapi poinnya hasil evaluasi, ya hasil hitung cepat ini justru baru mau akan dievaluasikan, mau baru akan dibahas, sehingga saya belum punya jawaban pasti dimensi-dimensinya seperti apa, karena terlalu kompleks. Apalagi kalau saya perbandingkan dengan dua pilkada yang pernah saya lalui, kami lalui itu memang parameter-parameternya ternyata jauh berbeda. Ya tadi ini pertanyaannya sama, bahwa dimensi yang akan dikontemplasi, dievaluasi itu banyak sekali, tentang koalisinya, tentang metode kampanyenya, tentang bagaimana merespon terhadap pola-pola komunikasi warga Jakarta, gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi, mohon mungkin tidak bisa satu persatu spesifik ya, karena itu bahan yang akan kita rumuskan, rapatkan. Sekarang hanya fokus bahwa kami cenderung dan terbukti selama dua kali pilkada, mempercayai hasil hitung cepat, itu aja poin utamanya. Kemudian kami akan menunggu, apakah hitung cepat yang rata-rata memang mirip dengan pengumuman akhir dari KPUD-nya. Sambil menunggu kami melakukan, menerima masukan dan evaluasi, dan tentunya mengaturkan tadi. Terima kasih dengan semangat optimisme, di putaran kedua insya Allah bisa jauh-jauh lebih baik. Terakhir. Kalau komunikasi selalu dilakukan ya, karena satu suara pun penting. Memang yang luar biasa, di luar prediksi, mungkin teman-teman media minimak yang 02 juga, itu tentu surveinya selalu di angka 5, 34, realitanya tembus 10 persen. Ini kan luar biasa ya. Jadi hormat saya juga untuk kontestasi dari Pak Dharma dan Pak Kuhn, yang fighter juga, luar biasa. Saya kira itu menjadi sebuah catatan. Dan karena kalau nanti kami keputaran kedua hanya 01-03, ya maka kami harapkan kepada warga yang melaburkan suara di 02, bisa kita raih, kita komunikasikan dengan cara sebuah efek. Saya kira itu. Terima kasih. Selamat malam sore. Waalaikumsalam. Ya, seperti yang saya bilang lagi, kekuatan kami terbatas. Kemenangan ini bukan berarti menentukan kualitas seseorang, baik integritas, elektabilitas, maupun etikabilitas. Seharusnya kan elektabilitas itu yang terakhir setelah diuntukkan etikabilitas, intelektualitas baru elektabilitas. Namun apa yang terjadi? Karena konsep intelijen di mana pembangunan opini didahului dengan mempengaruhi masa. Ini adalah psikologi masa. Dengan menayangkan hasil survei. Sehingga hasil tersebut merasionalisasi apa yang sebenarnya belum rasional supaya menjadi pemenaran ketika nanti hasilnya seperti yang kita lihat sekarang. Tapi buktinya hasil survei yang kemarin bertolak belakang dengan hasil survei hari ini membuktikan bahwa sebenarnya ada sesuatu celah di mana kita bisa lebih baik lagi mana kalah kami yang mengendalikan hasil survei karena kami yang meminta untuk angka berapa kami berada dalam posisi itu sebenarnya. Kita lihat saja, karena apa yang kami perjuangkan bersama Pak Kuhn adalah menyelamatkan jiwa keluarga kita. Kedepan, saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Saya sudah memberikan warning kepada seluruh warga Jakarta bahkan rakyat Indonesia bahwa waktu kita terbatas dan kesempatannya adalah sekarang. Tidak sekarang, tidak lagi ke depan. Jangan dipikir ke depan Indonesia akan semakin baik tetapi akan semakin tidak baik-baik saja. Saya tidak menakut-nakuti, data sudah jelas dan kemudian Pak Prabowo juga pernah menyampaikan bahwa tahun 2018, bahwa tahun 2030 nama Indonesia, Indonesia hanya tinggal nama artinya nama negara Indonesia masih ada tetapi sudah dibawa kendali asing secara total di mana nanti rakyat waspada kita akan berada dalam antren panjang untuk menerima yang kita kenal dengan makanan gratis. Kita telah menjadi budak karena kita tidak mau berpikir cerdas, tidak mau merubah diri. Bangsa, suatu bangsa akan berubah apabila bangsa sendiri mau merubah dirinya. Itu nanti biar saja kita berkembang, kami akan berdoa dulu dan sebenarnya tanpa kami minta mereka-mereka yang memilih kami yang mempunyai kesadaran hanya satu, mereka ingin keluarganya diselamatkan mereka ingin keluarganya hidup layak hanya itu saja, bukan cuma layak tetapi aman jiwanya tidak diintimidasi, tidak ditakut-takuti dengan regulasi yang mencekek contohnya dengan kenaikan pajak seharusnya pajak semakin rendah bukan semakin tinggi semakin tinggi menunjukkan bahwa rakyat merasa, merasa diperas dengan kondisi ekonomi yang semakin menurunkan akibat inflasi rakyat makin menderita saya berharap siapapun nanti yang mengenangkan kontestasi ini tetap tolong titip rakyat lindungilah rakyat ini karena hanya itu yang menjadikan Indonesia tetap ada sebagai manusia biasa kita selalu harus berkomunikasi tujuannya apa? untuk menyampaikan buah-buah pikiran saya akan tetap konsisten untuk tidak menjadi pemimpin yang bodoh tidak menjadi pemimpin yang pengejut apalagi pengkhianat oleh sebab itu apabila perjumpaan itu terjadi atau komunikasi terjadi maka yang akan kami sampaikan hanya satu tolong jangan hianati harapan dari rakyat keluarga Jakarta saya tidak mengakui kealahan saya tidak bukan berarti saya mengakui kealahan artinya apa? biarlah ini berjalan kepadanya kekalahan itu persepsi bagi kami yang pakai pakai bemo terus melawan yang pakai Lamborghini kalau yang Lamborghini bisa 100 meter kami bisa 25 meter berarti kami yang menang sebenarnya disitu ukurannya inilah ukuran bicara keadilan kalau seorang anak kecil berantem sama orang tua lalu dia masih bisa bertahan sekian lama berarti dia yang menang jadi kemenangan kami tetap menganggap bahwa ini kemenangan kemenangan apa? kemenangan di mana kami berusaha untuk memperjuangkan keselamatan rakyat dan kami anggap sampai disini rakyat sudah mulai sadar bahwa akan ada potensi ancaman di mana rakyat harus bersiap-siap apa yang akan terjadi di depan saya tidak menanggap supaya rakyat melek dan apabila apabila nanti terjadi sesuatu maka rakyat akan mengingat legasi yang telah kami lakukan untuk memperjuangkan keselamatan rakyat sehingga kami sehingga rakyat akan mengatakan betul apa yang disampaikan oleh pada Ramadan Pak Kuhn selama ini tolong diingat itu ini adalah legasi terakhir kali terakhir kali terakhir kali terakhir kali terakhir kali terakhir kali ya sebetulnya tadi sudah cukup banyak disampaikan Pak Dharma ya jadi memang kalau dilihat dari anggaran yang sangat terbatas kita bisa mencapai ini ini adalah suatu keberhasilan kami dan bagi kami tadi Pak Dharma juga sampaikan jabatan itu bukan tujuan kami tetapi manfaat dan kontribusi bagi warga Jakarta itulah yang terpenting manfaat itu bisa dengan segala kapasitas kita memiliki berbagai peran dan kapasitas untuk itu tetap kita perjuangkan warga Jakarta walaupun dengan kapasitas yang lain tetapi kita merasa hari ini bahwa kita sudah mengenangkan pertandingan kontribusi kami adalah tetap konsisten menyampaikan kebenaran apapun risikonya itulah kontribusi kami dan itu yang kami lakukan dan 10% kami capai itu buat kami adalah suatu keberhasilan karena kami bukan siapa-siapa kami bukanlah public figure juga kami bukanlah orang yang didukung oleh kekuatan luar biasa tetapi kami hanya didukung oleh hati rakyat yang rindu mendapatkan pemimpin yang sungguh-sungguh melindungi mereka itu yang bisa kami sampaikan kalau soal pergaulan Jakarta saya rasa saya lebih paham karena saya dari kecil ada di Jakarta dan pergaulan saya kemana-mana hanya masalahnya kami tidak punya kekuatan finansial dan juga kekuatan politik karena kami hanya datang dari rakyat berusaha untuk memperjuangkan dan berubah fenomena bahwa kontestasi bisa dilakukan walaupun tidak didukung oleh partai kami akan membuka hasana baru supaya rakyat jangan ragu-ragu jangan takut untuk berjuang dan bersuara manakala ada hak-hak yang dikebiri atau diperkosa ataupun di dijajah mari sama-sama kita ingin keadaan hari ini dan ke depan kita berjuang terus sampai Tuhan memanggil kita kalau dibilang berapa saya tidak tahu pasti yang pasti dari kami berdua itu sangat-sangat minim yang lain itu kami tidak bisa hitung karena sifatnya volunteer siapa saja yang datang ke lokasi tahu-tahu ada yang memprovide menyiapkan gerobak untuk warga makan dan sebagainya itu kami tidak bisa hitung kami harus tanya dulu dan seringkali kami tidak bertemu langsung dengan orang yang mendunggu itu jadi ini betul-betul di luar dugaan kami untuk melakukan menerima kondisi seperti itu dan kenapa juga kami kami sudah berusaha untuk memaksimalkan bertemu dengan masyarakat tetapi dua bulan waktu yang terlalu singkat untuk bertemu dengan warga dalam masa kampanye di Jakarta yang begitu luas ini kalau misalnya kami masih memiliki dua bulan lagi mungkin akan berbeda hasil ini karena dengan pertemuan langsung akan terbangun chemistry antara kami dengan warga dan bagaimana kami punya waktu untuk meyakinkan tetapi inilah regulasi yang ada yang harus kami hormati bersama makasih ya makasih ya makasih ya makasih selamat istirahat yang pertama kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dalam kesempatan ini kami ingin menyampaikan beberapa hal dari hasil exit poll maupun quick count yang sekarang ini sudah pada angka 85% menunjukkan pasangan nomor tiga yaitu mas Pram dan Bang Dul unggul di berbagai wilayah yang ada di Jakarta hampir di semua wilayah yang kedua quick count menunjukkan bahwa margin plus minus itu 1% sehingga dengan demikian memang untuk apakah ini satu putaran atau tidak akan bisa kita ketahui malam ini karena bagi pasangan Bang Dul dan Mas Pram kami juga menyiapkan real account yang akan siap pada malam hari ini sehingga dengan demikian kami mempunyai data yang lengkap C1 yang lengkap dan itulah yang nanti akan kami gunakan acuan untuk perhitungan yang ada secara khusus saya dan Bang Dul mengucapkan terima kasih bagi seluruh warga Jakarta yang telah memberikan suaranya kepada para pasangan calon tidak hanya kepada saya dan Bang Dul tapi juga pasangan nomor 1 dan nomor 2 untuk itu saudara-saudara sekalian kita akan tunggu hasil akhir real account mudah-mudahan hasil akhir ini segera bisa kita peroleh dan bagi pasangan Mas Pram dan Bang Dul karena kami mempunyai instrumen yang lengkap saksi yang lengkap kami yakin pada malam hari ini pasti kami sudah bisa mempunyai data real account yang ada itulah yang ingin kami sampaikan kembali sekali lagi terima kasih terima kasih terima kasih dan Bang Dul ada yang sampaikan ya saya sedikit saja terutama saya ingin ucapkan terima kasih kepada seluruh warga Jakarta usai sudah pertempuran yang begitu melelahkan dan pertempuran Insya Allah pasti akan ada pemenangnya siapapun pemenangnya itu harus kita sambut dengan bahagia Jakarta harus tenang bahagia damai karena memang kehidupan besok jauh lebih berat yang akan kita hadapi kita menghadapi ekstrim cuaca yang luar biasa muara karang sudah hampir satu meter banjir karena air rob kemudian kita persiapan untuk ramadhan dan lebaran tidak mudah menyiapkan seluruh kebutuhan pokok masyarakat Jakarta artinya marilah kita terima apapun hasilnya kalau memang kita akan mencapai satu putaran kami bersyukur kalau memang harus dua putaran itu realita tapi kita tunggu nanti malam mungkin itu saja terima kasih terima kasih terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih